Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue lagi ada di pasar Jepang Tangerang Dan gue disini ingin tahu harga-harga diskus Dan bagaimana sih cara pembiakan dan pembesaran diskus itu seperti apa Sebelum gue lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rudi Putra Channel Mantap Oke, kali ini gue lagi ada di zona diskus Apa kabar zona diskus? Oke, gue mau cari orangnya, dimana ya orangnya ya? Orangnya kemana ya? Waalaikumsalam Wah, ada suaranya kemana orangnya coy? Gue kan lo suruh tunggu di belakang dulu tadi katanya Oh gitu ya Halo bro Iya, 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 iya Sehat bro Apa kabar? Silahkan kami ya Halo, sehat Mantap, lancar Lancar Bro, disini lo ada ikan apa aja sih yang terbarunya bro? Ikan terbaru apa ya? Apa ya? Maksudnya jenis Jenisnya, iya jenisnya Apa jenis khasnya nih? Semuanya edukasi, apa segala macam silahkan Dan harganya Disini Dari mana dulu kita? Ada diskus dulu deh Oke Disini kita varian size diskus mulai lengkap Yang mana nih? Nah, kalau yang ini ada 4 inch 4 inch yang mana? 4 inch kayak gini 4 inch yang gini ya? Iya, kayak gini Altum flora Atau yang checkerboard itu Checkerboard? Iya, kalau yang 4 inch kita udah sortir genetik Jadi pattern sama body Bulat dan menarik lah Sesuai namanya diskus gitu Jadi perawatannya mudah nggak sih? Perawatannya mudah Yang penting kita ngejaga air untuk tetap sehat Oke Untuk yang kecil ya, Bro Nah Yang kecil nih Disini ada 2 inch Ada 1 inch Yang 2 inch seperti apa ini? Nah ini 2 inch kayak dia Kayak ini? Iya, kayak dia Dia, dia and dia gitu? Kayak ini nih, Om Sambil bercanda aja kita, Bro Bener, ada Pigeon Ada White Diamond Ada Golden Yellow Ada... Ini apa ya? Apa ya? Dia juga bingung nih Dia punya yang bingung nih Oh ini Red Pigeon Red Pigeon, yakin? Iya, tuh ada yang eksotik tuh, Om Di belakang tuh, Om Ah yang bener, Om Bodinya unik tuh Nah itu Ikan Collector tuh Itu tumbuh kembangnya tidak bermasalah Kenapa di belakang ikan Collector, Bro? Karena dari 150 anak Gue cuma dapet 1 Oh gitu? Iya Dan setelah Tadinya mau gue buang Buang kemana? Kasih makan Lele Wesh, iya Iya, iya Keren juga makanannya, Lele Oh iya, Lele Klo mewah, makannya diskus Nah, cuman pas gue liat-liat Kayaknya Dia gak ada masalah sama Isi perut Apa? Isi perut Pencernaannya Jadi gue coba PR-nya deh Ternyata dia bisa besar Dan pertumbuhan corak Dan warnanya pun tidak ada masalah Oh begitu Jadi Gue masukin ini Ikan Collector Atau Exotic Fish Untuk harganya, Bro? Yang mana? Ini yang 2 inch sama Berapa tadi? 2 inch ini Ini 2 inch saja Untuk harganya? Kalo untuk harganya Kita biasa jual Rp100.000 Itu harga net atau gimana? Harga seller Harga satuan Harga seller satuan Oke lanjut lagi Kemana lagi kita, Bro? Nah disini Ada Collector Genetic nih Disini Albino Kenapa? Berapa inch nih? Ini 4 inch Body only Kenapa gue bilang collector item Karena ini Dia base nya pigeon Tapi karena dia Ada genetic albino Jadi dia non peppering Peppering itu tidak pasiran ya Karena isunya kan Pigeen itu pasiran ya Yang seharusnya dia cantik Tapi jadi jelek Karena ada pasirannya gitu Cuman Di genetic albino ini Kalian bakal mendapatkan Hasil yang sangat memuaskan Karena dia tidak pasiran Setitik pun Untuk makanan diskusnya itu Kayak gimana sih, Bro? Untuk makanan diskus sendiri Kita disini pake Pelet premium Cuman kita Produksi juga nih Ada namanya burger diskus ya Oh ada? Seperti apa? Burger diskus Ada dia seperti apa ya? Ada contohnya Sample nya atau gimana? Ada tapi di kulkas Oh di kulkas Coba banget ya kulkasnya Kulkas disono Gak boleh nyolok disini Hahaha Iya 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 Gitu kan Nah jadi kenapa Gue jual burger Fungsinya burger itu Juga untuk menjaga kesehatan Si diskus ini sendiri Oke Kenapa? Karena kandungan di dalamnya Yang kayak vitamin Dan lain-lain Jadi untuk harganya Yang 4i nya Beda-beda apa sama? Yang mana? Yang ini untuk jenis Ini mulai dari Satu juta Sampai Yang mana nih? Satu juta Yang solid-solid aja Itu harganya Tapa bisa nego lagi? Ya bisa nego Tipis-tipis ya? Sampai pagi nggak negonya? Ya Kalau mau beliin kopinya Gak apa-apa Loh kok jadi saya yang dibeliin ya? Iya 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 Gitu Cuma kalau yang pattern Atau pigeon Yang pattern yang mana nih? Yang kayak dia nih Ini ada jaguar pigeon Ada tiger pigeon Ada leopard pigeon Nah dia Lumayan harganya Untuk yang dibawanya nih bro Ini berapa inch nih? Nah ini 3 inch nih Ini habis pada makan burger nih Jadi warnanya pada keluar semua Emang ngaruh bro? Jelas dong Burger itu selain untuk menyehatkan ikan Juga untuk menaikan Imun Eh bukan ya Imun juga termasuk Imun dan kesulitan warna Gitu Jadi kalau yang Begini-begini nih Mungkin kalau om punya Para hobis di rumah Kok punya saya sedede gitu? Belum se strong itu ya Mungkin belum pernah makan burger Tuh Kalau ini udah makan burger Karena kita setiap Seminggu Dua kali makan burger Itu burger ente Dijual apa nggak bro? Kita jual 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 ya? Jual Ada banyak varian warna Untuk burger yang ada di kita Itu udah Untuk harganya berapa? Untuk per 100 gram 35 ribu saja Murah Kalau 100 gram? 35 ribu saja Tapi bisa kirim kan? Bisa kirim-kirim Bisa kirim Oke Untuk selama pandemi Gimana ini bro? Selama pandemi Alhamdulillah Lancar penjualan Karena ini kan Hobis rumahan ya Karena Semenjak pandemi covid ini Kan segala sesuatu Kita aktivitas Semua harus di rumah Jadi ini Sangat membantu Untuk menjaga imun kita Agar tetap Sehat Dan Kondisi Kesenangan kita Tetap happy gitu Jadi imun tidak jatuh Ada yang mau disampaikan bro? Sampaikan apa ya? Terserah Itu mau sampaikan apa? Nah Buat kalian Yang lagi pada WFH Dan Lagi Apa namanya? Karantina mandiri Bisa Melihara ikan diskus Untuk Menunjang kesehatan Kalian di rumah Jadi Jangan lupa Beli diskas Di zona diskus Mantap Ini sumpah mana Ada pemula Ingin merawat diskus Mudah apa enggak dia? Perawatannya bro? Perawatan untuk pemula Mudah Yang pertama Dia beli ikan diskus Untuk airnya itu Dia harus Seperti apa? Kadar airnya Oh iya Sebelum dia belikan diskus Dia harus Mengairasi air Selama 2 hari Jadi Kondisi akwarium harus Kosong seperti ini Sudah dikasih garam ikan Dan Ikan diisi Gelembung air Supaya ikan Ikannya Nanti pas masuk Tidak kaget Dengan kondisi air Yang kental Jadi sudah siap Airnya Nih Waktu itu kan ada ikan yang karantina Ini Sudah sembuh semua belum? Ikan yang karantina sudah sembuh Karena Kita menggunakan Obat-obat yang terbaik Di luar sana Memang kita sendiri belum Produksi internal Eksternal sendiri Tapi Di luar sana sudah banyak Merk-merk profesional Yang bisa digunakan Untuk mengkarantina ikan diskus Ya 5 sampai seminggu Karantina Asal rajin Cirkulasinya terus Pasti ikan cepat semua Untuk nomor yang bisa dihubungi bro Untuk nomor yang bisa dihubungi Langsung ke Nomor Gua Arief Zonadiskus 0822 977 9420 Untuk IG nya Untuk IG nya Bisa langsung klik di pencarian Add Zonadiskus Langsung Dato DP nya yang warna putih biru ya Kenapa yang tinggal ke sana bro Kenapa Nih ke sana ngapain Gapal Bukan gapal Maksudnya Iya sih Warnanya putih biru Hahaha Tadi gua mau ngasih tau itu Warna putih biru Ya kan Hahaha Kayak gini nih bro Oke Kayak seperti ini bro Soalnya ada yang mau copy nama gua Cuman dia agak sedikit beda namanya Oh begitu Iya Oke 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 Ini ada nomor telepon nya juga Bener Dan ada Instagram nya juga Nah Add Zonadiskus Untuk location Kita di Biodata Instagram Udah ada link Yang langsung connect ke Google Map Jadi tinggal klik Langsung masuk ke Google Map Langsung diarahin ke galeri kita Harapannya kedepannya seperti apa bro Harapannya saya Untuk para penghobis diskus Semakin solid lagi Dan untuk para seller diskus Semakin jaya 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 Dan solid tentunya Nah jaga tali silaturami Aman Tapi mudah ya Untuk miara diskus itu mudah gak sih bro Mudah sih om Mudah ya Mudah Yang penting Kepali semua tuh untuk filtrasi Agar menjaga air tetap sehat untuk si ikan Oh gitu Dia kalau ini digabungkan ini ada berapa diskus Dia gak berantem apa gimana enggak Karena dia memang kolonial ya Jadi memang teritorialnya dia kelompok Oh begitu Jadi memang Tergantung sih ya Kalau misalnya tank segini mungkin Kalau untuk size 4 inch kayak gini Tanpa ornament bisa sampai 10 ekor Kayak gini nih Ini ada 10 ekor nih Jadi masih enak liatnya Cuma kalau ada ornament 5 sampai 7 lah Karena kan si ornament sendiri Makan space di dalam aquariumnya Marah Hobis Dia untuk pakai pasir malang bisa gak? Pasir malang Si sebenernya gak masalah Karena kan itu memang untuk aquascape ya Jadi biar si tanamannya tumbuh Kan ada nih Orang-orang pengen dicampur pakai pasir malang Itu dia ngaruh apa enggak? Untuk ke ikannya seperti apa? Saya jelasin ya Jadi gak masalah buat pasir malang Kalau memang para hobis Memelihara diskus yang brown base Jadi yang non peppering base Brown base itu ada banyak yang macamnya ya Kalau peppering base itu kan kayak pigeon yang tadi Gue jelasin Kalau pigeon yang non albino Itu pasti pasiran Coba kayak seperti apa bro? Pasiran itu kayak gini nih om Gak pas banget ya Ada contohnya Karena dia mendekat kesini Ada warna gelap Dia ada tasi langsung Sama halnya seperti pasir malang Kalau para hobis Memelihara jenis ini Tapi ada pasir malang Itu pasti langsung ikannya bakal pasiran Oh begitu Bedanya cuma di itu doang ya bro? Ya Karena dia akan berusaha lebih gelap ketika suasananya gelap Jadi harganya sama gak sih? Beda? Yang mana? Harganya sama apa beda dia? Empat inch Empat inch sama gimana Saya jualnya 750 ribu Cuma ada yang promo Beberapa jenis yang promo Dia ngumpul begini ya? Iya mantep kan Wow mantep sekali Berkelompok dia Udah jinak Wow Udah jinak Wow Ini udah makan dua kali ya Ini bukan karena lapar ya Kalau ini udah makan belum bro? Ya Udah makan udah ngerokok udah kenyang dah Wow mantap Gitu Ada lagi mau disampaikan bro? Mungkin segitu aja Yang mau disampaikan sih Kita produksi burger yang sehat Kandungannya tidak dikurang-kurangin Jadi silahkan di order Tapi bisa kirim-kirim ya? Bisa kirim-kirim Oke Nanti nomor telepon dan IG nya Akan saya cantumkan gak apa-apa bro ya? Gak apa-apa om Oke Bro Arief Terima kasih waktu dan tepatnya ya Selalu sehat Selalu semangat Jangan khusus rasa Pastinya dong Oke mantap Thank you Succes selalu Luar biasa Ini spare bro Spare nih om Konteng Tadinya di display Siap ngamar gak? Mungkin butuh waktu seminggu Untuk menanjak ya Kita kasih vitamin-vitamin Oke oke Biasanya tanda-tanda diskus birahi itu Buntutnya menggosong Tidak 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 Boi Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rudi Putra Channel, nantikan video part 2 nya ya bro, mantap! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!